Halo Coffee Entusias, balik lagi nih sama Coffee Paper Kali ini kita mau review ketel saingannya Brewista yang kemarin Ketel Velo Ketel seharga 2,7 juta Bisa apa aja sih, yuk kita lihat Oke, ketel Velo yang ini berbentuknya Sangat jauh dari Brewista yang kemarin Yang Brewista kemarin kayak telur Kalau aku sebutnya sih Kalau ketel Velo ini lebih kayak Ketel pada umumnya Tapi bisa apa sih kalau harganya sampai 2,7 juta Yuk kita lihat Oke, ketel Velo disini bisa memanaskan air Seperti ketel Brewista pada umumnya Kita bisa atur suhu sesuai yang kita inginkan Tapi di ketel Velo ini memiliki Watt 1200 Dimana dia bisa memanaskan air Lebih cepat dari ketel Brewista Ketel Velo sendiri memiliki Mode hold dan Nggak hold Jadi kalau di hold ini mungkin bisa Nahan panasnya ya Dan yang selanjutnya Ketel Velo ini memiliki Kapasitas air 900 mili 300 lebih banyak daripada ketel Brewista Yang kemarin Juga nggak terlalu banyak fitur juga sih Di sini Cuma ada Pengubah suhu Yang Celsius ke Fahrenheit Dan juga pengatur Suhu panasnya Oke dan selanjutnya Colokan di Velo sendiri Memiliki 3 seperti ini ya Kalau di negara saya sih Di Indonesia nggak bisa Karena 3 harus ada adapternya kayak gini Ini gimana anjir Kayak gini Oke Oke selanjutnya Coffee entusias Kita akan mengoperasikan Ketel Velo ini Gimana sih cara kerjanya Dan tombol-tombol apa saja Yang bisa kita gunakan Untuk mengoperasikan Ketel Velo ini Oke langsung saja Pertama-tama Di sini ada tombol lingkaran Tombol lingkaran ini berfungsi Untuk mengatur suhu Antara suhu 93 25 Tergantung kita Selain Untuk mengatur suhu Ini juga untuk menyalakan Dengan cara dipencet seperti ini Ada notifnya disini Velo gitu Nah sekarang kita atur suhu Ke 93 derajat Celsius Oke Bisa dilihat ya Disini Kita atur Ini mulai memanaskan Cepat sekali Ketel Velo ini lebih cepat memanaskan air Daripada ketel brewista yang sebelumnya Karena memiliki watt 1200 Sedangkan ketel brewista Memiliki watt 1000 saja Seperti itu Oke ini saya tadi Isi air sedikit banget Agar cepat juga ya Agar cepat Sampai mana sih Kita tunggu Saya tadi atur di 93 Kita tunggu ya Oke Ini udah 93 Dan Ada notifnya hold Gak tau ini notif hold Ini untuk apa ya Saya gak tau Kalau spekulasi saya sih Ini bisa menahan Panas di 93 terus Mungkin kayak gitu Coba Coba diapain ya Ditambah air atau gimana ya Coba ya Kita coba tambah air langsung Ini juga pembukanya Lebih ringan Daripada yang kemarin Langsung turun Langsung manasin lagi Iya sih Kayaknya ini Buat nahan suhu Agar tetap di 93 Terus gitu Tombolnya ada di belakang sini Aduh Biar kalian bisa lihat juga Ini ada di belakang Ini ya Yang ini Tombol holdnya Ini bisa hold off Hold on Seperti itu Dan yang disebelah ini Adalah tombol untuk mengatur Suhu Celsius Atau Fahrenheit Kalau di negara kita Umumnya menggunakan Celsius Agar lebih gampang Seperti itu Oke kita lihat Apakah tuangan menggunakan kettle ini Mirip seperti Brewista yang kemarin Atau lebih enak Atau lebih susah Ya kita lihat aja Di video ini Brewista yang kemarin Kita coba seperti ini ya Wah gak ada airnya Wah ada Lumayan enak juga sih Tapi kalau airnya tinggal dikit Harus kayak gini Oke Ini kuantitas airnya Orang lebih sama Oh minusnya di kettle velo ini Dia itu kalau udah sampai Di suhu yang kita inginkan Gak ada notif Kayak kita tau Gimana gitu Kalau di Brewista kemarin Kan ada suara nyati Ini lebih lembut ya Untuk tuangannya Gak Gak banter Oke kita matikan Oke kesimpulannya Ketel velo ini Bisa mengatur suhu Sesuai yang kita inginkan Seperti ketel brewista Kemarin Tapi dia memiliki kelebihan Yaitu bisa menahan suhunya Sedangkan ketel brewista Kemarin tidak bisa Dan minusnya Gak ada notif Gak ada notif dari ketelnya Kalau udah Di 93 derajat Seperti itu Oke terima kasih buat kalian Yang ingin Direview alat-alat kopinya Silahkan kirimkan link Di deskripsi Atau untuk Yang ingin Endorse Sudahlah Minum Ringcil Kiplur Terima kasih Terima kasih.